Pada bulan Desember 1931, Sahrir tiba di Batavia. Ia lalu jadi ketua redaksi daulat rakyat. Sahrir tak menjadi pengekor gaya kaum pergerakan, baik mereka yang dalam pengawasan maupun mereka yang dalam pemenjaraan seperti halnya Soekarno. Sahrir sering muncul dengan dandanan bohemian. Sarung lecek sebagai bawahan, jas sebagai atasan, juga peci di kepala. Pada April 1932, 4 bulan setelah Sahrir berada di Indonesia, Maria menyusul dari negeri Belanda. Sahrir sepertinya mau bikin sejarah gila di era kolonialisme dan rasis bersama Maria. Mereka hendak kawin tanggal 10 April 1932. Mereka menikah di masjid di Medan, kata Mrazek. Kemudian mereka berdua jadi pasangan eksentrik di Medan. Maria berjalan-jalan di kota Medan, berkain, sarung dan kebaya, bergandengan tangan dengan suaminya yang orang Indonesia. Tulis Francis Gauda dalam Dutch Culture Overseas, praktek kolonial di India Belanda yang terbit pada tahun 2008. Halaman 300. Pasangan itu mulai gerah orang-orang Eropa di Medan. Mereka membuat gerah orang-orang Eropa di Medan. Orang-orang kulit putih yang risi itu bahkan bertanya ke Maria, barangkali dia membutuhkan pertolongan, seolah-olah Sahrir adalah orang yang jahat, menurut Gauda. Pasangan itu tidak bertahan lama, hanya bertahan lima minggu. Maria belum dianggap bercerai secara resmi dengan suami yang terdahulu, yaitu Saltas. Maria pun kemudian dideportasi. Dia tidak pulang untuk jadi istri Saltas lagi, karena suaminya belakangnya sudah kawin lagi dengan Judit. Setelah itu, Sahrir menceburkan diri dalam pergerakan nasional. Ia menghabiskan waktu untuk membangun opini publik dan mendidik kader. Gara-gara aktivitasnya ini, ia dibuang oleh pemerintah kolonial Banda ke Banda Naira dan Boven di Gould. Hubungan jarak jauh Sahrir dan Maria berjalan lewat surat menyurat. Sahrir di Indonesia Timur dan Maria di Belanda. Belakangan surat-surat tersebut dibukukan. Surat-surat itu lalu terputus oleh Perang Dunia Kedua yang meletus. Ketika depresi ekonomi dunia di era 1930-an terjadi, Syahsyam salah seorang adik Sahrir yang dua tahun lebih muda darinya diminta Sahrir membantu Maria dan anak-anaknya. Sahrir baru bertemu Maria lagi setelah 15 tahun. Pada tahun 1947 di Delhi, India. Kala itu Sahrir sudah menjadi Perdana Menteri Indonesia dan berkunjung ke India bersama rombongan kenegaraan. Rupanya pada saat itu Sahrir sudah punya idola lain yang juga ikut dalam rombongan. Ketika mereka bertemu di bandara, Sahrir memang mencium pipi kanan-kiri Maria. Tapi seperti yang dicatat oleh Razek. Menurut Maria Duceto sendiri, dia merasakan suaminya sudah berubah. Tapi ini disebabkan karena Sahrir sudah menjadi seorang negarawan. Belakangan, Siti Wahjuna alias Poppy, si idola baru Sahrir itu juga merasakan hubungan Sahrir dan Maria yang sudah tidak seperti dulu lagi. Pada saat Sahrir sudah menjadi negarawan, perempuan cantik terpelajar di Indonesia lebih menarik baginya. Saat itu umur Maria tentu saja sudah lewat 30 tahun, kecantikan dan kilau mudanya sudah memudar. Sementara Poppy yang lebih muda, 11 tahun dari Sahrir tentu saja lebih menarik. Di masa revolusi itu juga, Sahrir punya kisah dengan Gusti Nurul, seorang bangsawan dari Mangkun Negaran, yang kecantikannya dan pendidikannya sangat terkenal pada saat itu. Setelah hubungan Sahrir dan Maria berlalu, tak ada permusuhan di antara mereka. Maria bahkan tak bisa dibilang jauh dari Sahrir. Sahrir yang dulu diminta oleh Sahrir untuk membantu Maria di Belanda dan anak-anaknya, akhirnya sekarang sudah menjadi suami Maria, sedangkan Sahrir menjadi suami Poppy pada tahun 1951. Sahrir, adiknya tidak bisa dibilang orang sembarangan, dia termasuk orang-orang golongan tajir. Dia termasuk maklar sahamri bumi yang paling berpengalaman dan dapat disejajarkan dengan para maklar Belanda pada tahun 1950-an. Perusahaannya adalah PT Perdenas. Setelah itu, hubungan antara Sahrir dan Maria sudah hilang di telan bumi. Maria sudah menjadi istri orang lain, sedangkan Sahrir juga sudah menjadi suami orang lain. Dan kisah cinta antara pribumi dan Belanda ini hanya berakhir begitu saja. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton ini. Kritik dan saran silahkan disertakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.